Intro 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 Halo, selamat malam, Indonesia Senang sekali kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bersarga! Baik Baik, dan tidak pakai canda tawain terlalu lama Langsung kita akan panggirkan Inilah dia motivator kita, Cak Lantau! Intro Intro Apa kabar? Senang sekali saya Senang sekali Enggak saya sering Tapi biasanya orang tuh kalau ngomong saya senang sekali Iya Seseorang itu pasti ada rahasia Ya Ya Tapi itu urusan seseorang lah Ya kan? Bapak ungkapkan iya makanya ceritain ini kenapa cah datang-datang masuk-masuk langsung seneng banget pokoknya sumring banget ini adalah sesuatu yang selama ini tidak pernah saya lakukan karena takut tapi saya ternyata sudah berhasil dan berani melakukannya itu yang buat saya cedua musuh paling besar itu kadang-kadang ada diri sendiri ya emang takut apa sih cak aduh ini kalau seorang motivator hebat tetapi ada rasa saya takut juga ya saya kan juga manusia biasa meh takut maistri ya kalau itu belum tertanggulangi saya sudah berani ambil mobil tanpa diketahui keluarga dan istri saya bahkan tanpa diketahui sama yang punya mobil itu nyolong Pak pencuri namanya itu Pak Bapak menurut yang selama ini takut saya lakukan ini kita Bagaimana kalau kita bahas berani aja Oh bolehlah dan itu apa sih menurut KPBI Kamus Besar Bahasa Indonesia berani adalah hati yang mantap percaya diri yang besar untuk melakukan sesuatu yang bersifat bahaya atau menghadapi kesulitan dan semacam itu mantap jiwa berarti dia berani capunya ada satu pepatah yang sangat terkenal banget pepatah Jerman dan saya akan jelaskan kita lihat dulu ini pepatahnya Bapak kok mukanya begitu Pak kalau ada yang nanyain tips berani siapin saya ini pepatah Jerman ini ini saya udah hafal yang mungkin Bapak lupa masih tahu Pak Ari tapi saya yakin Bapak tahu banget maknanya apa bisa dijelaskan nggak salah kan Bapak waktu itu 5 tahun di Jerman keruntuhan tembok Berlin yang tengah itu kayaknya keju ya Pak itu tengah keju Pak yang ujung minum ini dilaksan dulu Anda itu kalau nggak tahu jangan cok tahu deh mereka pulang jam berapa ya ini pertama kali yang mengucapkan adalah seorang filsuf dari Jerman tempatnya lahir di kota kool k-o-l-n kong-kongnya tapi O nya ada titiknya dua di atas ya jadi kool itu kayak orang batuk kool jadi artinya ini apa Pak jadi ini yang katanya ya trawliberdainer jadi gini berani itu bukan berarti harus keras oh gitu yang mana itu trawliberdainer berani yang mana tuh berani makanya orang yang sok trawliberdainer keras keras lembut tapi tegas jadi berani itu harus keras bisa saja lembut tapi tegas maaf sih Pak ini yang bawahnya bawahnya itu dalam kurung maaf tapi kalau nggak salah ini di catatan Bapak artinya itu jangan percaya pada keberuntungan tapi percayalah pada keberanianmu salah yang salah yang mana yang saya jelaskan saya itu sebenarnya hanya ngetes hanya ngetes anda ngetes ngetes kejelian kejelian tapi keberanian belum dites nah ini makanya kita tes kejelian sekaligus keberanian gimana caranya TTS dong wow kalau kita sekarang saatnya kita TTS baik baik kita lihat para peserta sudah siap dan kita akan mainkan TTS teka teki TTS saya udah ngajakin temen saya yang selalu mendampingi dan menutupi banyak kekurangannya Kak Bedu ya kita akan panggirkan Nadia Jill Gladys oh don't you give up nah 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 i won't give up nah 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 let me love you let me love you don't you give up nah 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 i won't give up nah 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 let me love you let me love you katanya tapi sebelumnya ini kita juga beri persembahan kepada pemirsa dirumah sekali seperti biasa akan ada hadiah untuk ada pemirsa yang dirumah yang bisa menjawab pertanyaan TTS dari kita melalui Twitter kita at Yib Andres Kornet dengan hashtag Hai TTS berani Oke baik pertanyaannya apa Cak ada tujuh kotak huruf eh delapan kotak tujuh apa delapan delapan aja deh pertanyaannya adalah lapan kotak huruf ke-7 adalah A apa jawab atau tahap ini biasanya dilalui pasangan sebelum menikah Hai gua wotong menilai kan baru Pak nggak apa-apa ya ya nggak apa-apa jadi ini silahkan dijawab di rumah jawabnya di at Yib Andres Kornet dengan hashtag TTS berani siapa yang lebih cepat dan tepat menjawab akan mendapatkan hadiah sebesar 500.000 rupiah dari WIB di dalam pajak nanti kita akan lihat dari tab mention siapa yang menjawab paling cepat dengan jawaban yang paling tepat itu yang nanti akan kita hubungi untuk mendapatkan 500.000 rupiah dari WIB jangan lupa hadiah dipotong pajak dan untuk kali ini kita akan kembali ke peserta kita TTS sudah siap dan bagi peserta yang memenangkan kuis ini akan mendapatkan hadiah yang luar biasa hadiahnya seperti apa silahkan Bung Alek teka teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan anda bila berhasil TV flat 32 inch yang dipersembahkan oleh minyak goreng rasa strawberry bu lili bu lili apapun makanannya rasanya tetap strawberry silahkan bawa pulang ada TV flat 32 inch bagi siapapun tim yang memenangkan dua babak yang akan mereka lalui sesaat lagi dan kita akan mulai berkata dengan babak yang pertama yaitu TTS siap ya ya ini dia TTS kita ya akan saya beri kata bantu karena kita membahas tentang berani kita beri berani dimanakah berani berada 2 menurut Wow berani di 2 menurun tim A pepi dan Ari Kriting kita beri kesempatan pertama untuk memilih nomor berapa yang akan dijawab 2 mendatar 2 mendatar ada lima kotak dan huruf B di kotak yang pertama berkaitan dengan Valentine yang dibeli seorang cowok untuk pasangannya di saat Valentine biasanya gampang tuh coba bawah jawab saya tidak pernah pilih pasangan mengalami pasti silahat tiga bibit bibit boleh apakah bibit biar banyak kan boleh mestinya boleh mungkin memang saya sih sarang terhadap lingkungan yang dibeli oleh supaya ditanggap karena gini biasanya bibit itu dentik dengan benih dan benih cinta yang diuntung di antara kita gitu mungkin ya siapa tau ya siapa yang dibeli dengan cowok untuk pasangannya di saat Valentine biasanya bibit apakah itu jawabannya Oh bukan mungkin begini ini berdasarkan pengalaman saya iya nggak apapun bakso hahaha tapi waktu itu pasangan saya tahu saya tuh suka banget pak haha Jadi dia kasih itu pas momen kasih sama anything pasaran ibu dulu dari gerobak ke gerobak ya di saat Valentine Biasanya bakso apakah itu jawabannya yang dibeli seorang cowok untuk pasangannya saat Valentine Biasanya beras bayar ini nggak usah diomongin Pak itu pas saya nyolong Pak makanya kalau nggak bayar namanya nyolong Bapak bacakan pertanyaannya kemudian Bapak jawab itu bayar yang dibeli seorang cowok untuk pasangannya di saat Valentine Biasanya bayar nggak ada yang beli biasanya nggak bayar kan kalau ada kata yang dibeli berarti ada-ada kata benda di belakangnya Pak kata siapa kata yang yang dibeli cowok di saat Valentine Biasanya Biasanya bayar-bayar emang ada bu beli apa beli bayar siapa itu yang dibeli yang yang dibeli harusnya baik kita lihat tidak ada yang keberatan kita lanjutkan ini etika dasarnya kalau ada membeli sesuatu sebenarnya bukan hanya saat Valentine hari biasa pun kalau beli sesuatu please tolong bayar ya iya Pak Bapak tuh sampai memohon loh tapi ini bahaya loh tapi hari-hari itu juga bisa Pak Oke saya bawa dua nasihat tuh ntar ya bisa ntar tapi tetap aja harus bayar kita pilih tiga menurun deh tiga menurun tiga menurun ada delapan kotak huruf pertama huruf A perhatikan baik-baik yang hidup di darat dan disini akan Pak tiga jangan dipenjat pencet kenapa emang yang punya rumah keluar tiga dua satu jawabannya yaudah kita lurus deh Pak lurus aja lurus apa siapa tahu Bapak dapat yang hidup di darat dan di air itu Amphibie Bapak dapat hidup di darat dan di air itu Amphibie apa tujuh kotak ada dong Hai ada dong Hai ada dong kita bertanyakan Bapak yang hidup di darat dan di air ada dong ada dong ada dong ini pemikiran yang out of the box juga kita nggak makan dengan itu Pak hidup di darat dan di air adalah jadi sebenernya jawabannya Amphibie salah ada dong juga salah dan yang dimaksud ternyata jawabannya adalah Yang hidup di darat dan di air adalah Anti air Pak 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 Tolong tolong diterangkan Ini apa Pak Kan Bapak bilang di darat di air Berarti kan bisa Di darat di air Ini mohon maaf Ketika Anda misalnya beli jam tangan Atau beli handphone Yang dia ketika dipakai disini nyala Di dalam air nyala itu disebut Yang anti air Yang hidup berarti kan Bapak ke makhluk hidup dong Pak Siapa yang bilang makhluk hidup Yang hidup di darat enggak Kan yang hidup identik dengan makhluk Kalau jamnya gak ada baterai berarti apa jamnya Jam Anda kalau gak pakai baterai Berhenti Stop Tapi Pak beton di rumah saya Waterproof anti air Ini bukan makhluk hidup Dia gak hidup Pak Corcoran di rumah saya Pak anti air Tapi ini bukan makhluk hidup Gak di darat di air Nah Sepatu kan di lemparin ke air Pak Bukan makhluk hidup Diajak ngobrol Gak jawab Pak Makanya saya kasih tau Sepatu ini kalau dipakai di air Pasti rusak Karena dia terbuat dari leather Nanti leather Bukan leather Beda Pak Surat Tapi kan itu maksudnya Di darat Kalau di darat menyala Di air juga menyala Di darat hidup Di air hidup Itu berarti anti air Tapi gak ada kata menyala Hidup Kalau sesuatu yang disebut dengan kata hidup Berarti dia bernyawa 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 Nyateng 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 Baik masih mau diteruskan lagi nih perdebatannya Tidak ada yang keberatan semuanya Tidak ada yang keberatan semuanya Pemenang lomba Tuh bener kan Tau kan perlombaan Seorang pemenang lomba Biasanya mendapatkan Biaya Ayo mikir dong Ini dia mikir Akhir Biaya Biaya ini bisa berupa beasiswa Apapun itu terserah bapak lah Atau uang Baik Apakah biaya Seorang pemenang lomba Biasanya mendapatkan Biaya Oh bukan Bukan itu yang dimaksud Tim B Apakah masih ada dengan jawabannya Pihar Tidak mungkin Pemenang lomba Biasanya mendapatkan 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 Pijat Iya Aku pak Enggak Nanti naktir ya Kan habis capek pak Oh diurut sama Emang lomba selalu capek Lomba apa yang gak capek saya tanya Lomba-lomba gak kenal capek Lomba-lomba Apa kenapa dia Tapi semua lomba tuh pasti capek Jadi pasti dikasih minum Itu udah pasti ada pak Minum 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 Kalau minum itu tidak harus juara lomba Orang buka puasa juga Baik kita lihat Apakah itu jawabannya Seorang pemenang lomba Biasanya mendapatkan minum Sayang sekali bukan itu yang dimaksud Apakah jawabannya pijat mungkin Ternyata jawabannya yang dimaksud Seorang pemenang lomba Biasanya mendapatkan izin Biasanya mendapatkan izin Tidak ada kemungkinan untuk kita menang ini Astagfirullah Apa masalahnya dimana Bapak menceritakan tentang orang memenangkan pertandingan Atau orang yang meminta doa restu pak Tidak sebentar Kenapa soal begini kita sampai dikepung warga begini Bapak tau gak Pemenang lomba mendapatkan ridho Pak ridho itu sebelum lomba juga udah didapatkan dari sepatu pak Betul Jadi begini ya Sebagai orang yang punya iman Anda itu harus percaya bahwa sesuatu itu bukan terjadi begitu saja Tau Termasuk prestasi yang Anda dapatkan Ketika Anda tidak mendapatkan ridho Maka Anda tidak akan bisa jadi pemenang Berarti ridho duluan baru menang Iya makanya yang pemenang itu bisa mendapatkan Kata siapa Yang mengatakan bahwa Seseorang yang menang sesudah itu mendapatkan Pertanyaannya Sesudah itu Baca ulang peserta Ayo baca ulang Baca ulang soal pertama Tolong disini Seorang pemenang lomba Soalnya pemenang lomba Biasanya mendapatkan Biasanya mendapatkan Titik-titik Oh iya ya Ridho Ridho Ya Sudah jadi dilang Ini cuma Sudah jadi dilang Ya udah deh Ya udah deh Pertanyaan berikutnya Kalau keluarga tidak meridoi Dan Tuhan tidak meridoi Bisa gak jadi pemenang Udah ikhlas Anda semua sudah kabur Udah ikhlas Itu tetap kabur loh Ya Pak ya Oke Baik kita ada di keberatan Kita akan lanjutkan ke soal selanjutnya Anda berani Kalau sampai Roma tau Marah dia Makanya ini Mohon maaf Tolong jangan dikasih tau Roma ya Oke baik kita lanjutkan ke soal selanjutnya Silahkan Baik 6 menurun 6 menurun Ada 5 kotak huruf O di kotak keempat Yang kemana-mana naik kuda Yang kemana-mana naik kuda Berapa Bahkan dia sebelum naik kuda Dia bakal meling 3, 2, 1 Jalannya Pak Bukan, bukan Yang kolor naik kuda Kolor, kolor, kolor Karena, karena ada kolor Yang orangnya juga harus Baik, kita kunci jawabannya Kolor Yang kemana-mana naik kuda Apakah kolor? Kolor, Pak Kemana-mana kolor ya Pak Buka Kemana-mana naik kuda Golok, golok, golok Repot 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 Mau parkir susah Ada parkir buat kuda kan Pak Iya Pas Pak mau ke hotel Bang, tolong valin kuda saya Ada, ada Ada, ada Ada, ada Kita kunci jawabannya 3 Repot 3, 2, 1 Repot Kita kunci Repot Repot Yang kemana-mana naik kuda Repot Dan jawaban yang benar adalah Setelah yang satu Ini Baby, we don't need the reason why Come on, come on, come on Baby, saya jangan Apa jubil lagu itu? Gak usah dia nyanyi Apa-apa gitu yang bisa nyanyi?